Terima kasih. 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 Assalamualaikum Waaah gila Waalaikumsalam Ada yang mukanya seger nih pagi-pagi Ya dong, kan gua bilang kalo gua itu mau berubah Hmm Bagus, bagus, bagus Ih Ada yang berubah tuh Tuh Terus, gua perhatiin Minuman-minumannya mana? Nggak ada asbah krokok juga Wah, keren Gitu banget Ada yang berubah lagi nggak? Hahaha Rambut lu sekarang jadi hitam gitu Kenapa berubah? Ya, semuanya biar kita kalem-mana aja sih Lebih kalem Biar lebih kalem keliatannya Dan gua sadar sih Kemarin itu Apa yang kita lakukan itu sebenernya salah Cuma itu hanya bersifat sementara Jadi Ya puji Tuhan gua udah bisa Berusaha untuk Menghilangkan dan mengubur semuanya Syukur lah ya Syukur puji Tuhan Oh iya Ngomong-ngomong nih ya Kalo seandainya Polisi dateng Nyamperin kita Terus nangkep kita nih Ya sebaiknya Kita harus pasrah Ikhlas untuk mempertanggung jawabkan semuanya Karena kan Ya dari kemarin juga polisi udah ngejar-ngejar kita Ya Ya gua sih sekarang udah ikhlas sih Gua siap untuk mempertanggung jawabkan semuanya Begitu pula ke bandar Kayak gitu Oke Ngomong-ngomong si Armin dimana ya? Oh iya Tadi pagi Dia tiba-tiba ditelfon sama bos saya suruh nganterin bosnya Bosnya? Iya Azofranga lo tau gak sih? Azofranga? Tuh yang memanen itu Tuh yang memanen itu Oh dia kerja sama Azofranga Iya Apa itu nama jendil sinetronnya? Eee Judilnya? Samudra Cinta Lo nonton juga Eh gua tau tuh Apa? Katanya Disitu ada yang lucu Udah lah ga usah gosip lah Iya 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 Udah Udah kalo gitu gua Ini deh gua mau Pergi dulu Mau ketemu Kinarak Soalnya gua Mau ngomong sesuatu sama dia Karena gue niat serius sama dia Puji Tuhan Gila Akhirnya ya Lu Wah Walaupun lu Belum cerita banyak sih Mengenai Kinara ya Ntar gue cerita Bener ya Tapi ceritain ya Ya Semoga Tuhan memberkati bro Siap Terima kasih banyak Kalau gitu gue jalan air ini Siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Toleransi banget orangnya Dulu ke jalan Yoi Assalamualaikum Waalaikumsalam Dulu bro Aku nganggu gak Enggak kok Cuman abis telponan aja sama Dinda Dinda Tunggu gak disini Gimana deh Di pasar Lagi nyiapin Bahan-bahan gue nanti buka Oh Di pasar ya Kenapa? Kamu tau kan aku Udah Ninggalin kerjaan aku yang lama Iya tau Gak gampang kan? Ya wala emang gak gampang Tapi atas izin Allah Aku bisa ninggalin semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Seneng sih dengernya Emang Eh aku Mau Ngomong sesuatu Mau ngomong apa? Ehm Boleh gak Aku Jadi Imam kamu Selamanya Gimana ya? Tapi yang perlu kamu tau Aku berubah bukan semata-mata Karena Aku mau sama kamu Tapi karena memang Aku pengen berubah Ya kalau kamu mau terima Alhamdulillah Kalau gak Juga gak apa-apa sih Sampai jumpa Tidak 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 PEMBICARA 1 Berani loh ya, mampus loh sekarang PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kali ini Gua maafin loh PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Angkat tangan, diam di tempat! Nyalain tangan pengalirnya berdua! Jok! Jok! Sama ikut kita ke kantor! Jok! Kamu kasih tau saya dimana teman kamu? Saya nggak punya teman, Pak! Jangan bohong kamu! Izin, Komandan! Siap! Nampaknya saya tau keberadaan temannya dimana! Oke, segera bergerak! Baik! PEMBICARA 1 Mana ya dia? Hai hai hai! Udah selesai nih cip kiringnya! Udah bang! Alhamdulillah ya! Akhirnya kita bisa buka puasa bareng, Bisa sholat rawih bareng, Ya walaupun bukanya jam segini udah telat! Ya Alhamdulillah aku juga seneng banget! Kok Mas bisa puasa hari ini full? Ya dong! Kan kalau mau jadi imam, Harus perbeki iman dulu, ya kan? Gua liwa seneng sih! Akhirnya tempat ini bisa berdampak positif buat lu! Gua terimakasih banyak ya sama lu, Jun! Karena lu sama anak-anak panti disini udah bisa bikin gua jadi lebih baik! Ini tempatnya! Siap, Komandan! Izin, Komandan! Karena saya mengenal dia, biarkan saya yang menangkap dia! Baik! Anggitkan! Seneng gak ku dengernya! Permisi! Selamat malam Mas Levy! Malam Pak! Saya ditugaskan untuk membawa anda ke kantor! Malam Pak! Malam Pak! Malam Pak! Kenapa ya? Kok Mas Levy mau dibawa ke kantor? Kinara, tenang dulu! Mas Tapi kan... Udah, udah! Aku harus mempertanggungjawabkan semuanya Enggak, enggak, Pak Ini pasti salah paham, kan, Pak? Tenang, Kira-kira Kira-kira, kamu tenang aja Makasih ya, kamu udah bikin aku jadi lebih baik Pak Boleh kasih saya waktu untuk nelfon dulu Oke, saya beri waktu 5 menit Halo, Lev Mungkin ke depannya lo gak akan liat gue lagi di basecamp Oh iya, gue mau minta tolong sama lo karena Cuma lo yang bisa gue andelin Gue mau minta tolong buat jagain panti yang biasa gue tempatin ya Satu lagi, Min Gue mau minta tolong Jagain kinara ya Tenang ya, serain ke gue ya Makasih, Min Inara, kamu yang sabar ya Yang ikhlas Jaga diri Aku pamit ya Saya siapa? Ku sebut hanya nama Ku ikhlas sama hidupku Dengan kelahan Satu pintaku Sabar, Kim Ku sujudkan hati Ku ikhlaskan jiwa raga ini Di keagunganmu Di lingkar jahyamu Nya Mopi Nyet-nyet Akhirnya Kita takat juga Ya, yang penting Kita itu harus tetap ikhlas Ikhlas sih gue Tuh Lo liat tuh Gue banner Tadi abis gue gebukin dibiaskan Serius Emang lo bisa berantem? Hah? Kok lo nyolot? Bisa lagi Lalu ya Itulah kisah kita Kita yang mulai nyari masalah Dan kita juga yang harus berani bertanggung jawab Dan pertanyaan gue ke kinara juga berhasil menyimpulkan satu hal Yaitu Sebelum jadi imam Maka perkuatlah iman Ku sujudkan hati Ku ikhlaskan jiwa raga ini Di keagunganmu Di lingkar jahiamu Ya Rabbi Ya Rabbi Samastaku Bertasbih Lafazkan la ilaha ilo Tidak ada Tuhan seolah-olah dirimu Ya Allah